Selamat datang di channel Marlin Suh. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, and share. Mengenal 5 jenis garam, mana yang paling sehat? 1. Garam Meja Garam meja merupakan garam yang biasa kamu gunakan saat memasak. Garam ini sudah melewati banyak pengolahan. Sehingga mempunyai tekstur yang sangat halus. Dan juga sudah diperkaya dengan mineral iodium yang penting untuk tubuh. Kekurangan asupan iodium dapat menyebabkan Anak mengalami kondisi kesehatan seperti keterlambatan mental dan hipotiroidisme. Dengan penambahan iodium pada garam, penyakit yang disebabkan oleh kekurangan iodium ini dapat dicegah. Garam meja mengandung natrium klorida murni, yakni sebesar 97% atau lebih tinggi. Biasanya garam meja ditambahkan dengan agen anti-chucking untuk mencegah penggumpalan. Kamu bisa mencirikannya dalam butiran halus yang tidak saling menempel. 2. Garam laut Garam laut dibuat dengan cara menguapkan air laut. Tidak jauh berbeda dari garam meja. Garam laut juga mengandung banyak natrium klorida alami. Tetapi mengandung sedikit mineral. Namun, kandungan mineral tersebut tergantung dari mana garam tersebut dipanen. Dan bagaimana garam tersebut diproses. Biasanya, garam laut mengandung beberapa jenis mineral. Seperti kalium, jad besi, dan seng atau zinc. Karena murni dibuat di laut. Garam laut juga bisa tercemar bahan logam seperti timbal. Akibat pencemaran lingkungan laut. Semakin gelap warna garam laut, semakin tinggi. Kandungan kotoran juga unsur mineral dalam garam tersebut. Kelemahannya yakni rasa garam laut yang berbeda dengan garam meja. Terlebih lagi, jika kamu tidak pernah mengkonsumsinya. Kotoran dan mineral dalam garam laut juga bisa mempengaruhi rasa. Rasa garam laut mungkin lebih kuat daripada garam meja. 3. Garam Himalaya Garam Himalaya merupakan garam yang berasal Dari tambang garam terbesar kedua di dunia, yang bernama Keura Salt Mine di Pakistan. Bukan dari pegunungan Himalaya seperti yang kamu tebak. Garam ini mempunyai warna merah muda. Yang berasal dari kandungan zat besi dalam garam tersebut. Garam Himalaya mengandung mineral natrium yang lebih rendah dari garam meja. Jenis garam yang satu ini mengandung kurang lebih 84 mineral penting yang dibutuhkan oleh tubuh, diantaranya kalsium, zat besi, kalium, dan magnesium. Karena kandungannya tersebut, Garam Himalaya dipercaya dapat membantu mengurangi keram otot, mengontrol kadar gula darah, dan menjaga kesehatan asam basah dalam sel. 4. Garam Koser Garam Koser mempunyai tekstur yang lebih kasar seperti kristal yang tidak beraturan. Berbeda dengan garam meja yang biasa kamu temukan. Perbedaan yang lainnya yaitu garam koser tidak mengandung agen anti-chucking. Sehingga lebih mudah menggumpal dan juga tidak mengandung iodium. Namun, garam koser mempunyai rasa yang tidak jauh berbeda. Dari garam meja, tetapi lebih ringan. 5. Garam Celtic Garam ini mempunyai warna keabu-abuan. Tidak jarang orang mengenalnya sebagai garam abu-abu atau grey salt. Garam Celtic Garam Celtic mengandung sedikit air sehingga membuatnya tetap lembab. Selain itu, garam ini mengandung sejumlah mineral. Tetapi memiliki kandungan natrium yang lebih rendah dari garam meja. Garam ini mempunyai sifat basah yang bisa dimanfaatkan untuk mencegah kram otot. Garam mana yang lebih sehat? Pilihlah garam yang mengandung iodium karena mineral ini sangat diperlukan oleh tubuh. Dan garam beriodium terbukti dapat mencegah dari berbagai penyakit terkait iodium. Terima kasih sudah nonton video dari channel Marlin Su. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video